Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam kenal Selamat bergabung bagi yang baru bergabung Di channel Bakat Usaha ini Di kesempatan kali ini saya akan bahas Tentang topik sesuai judul saya Yaitu keputusan yang tepat Untuk buka usaha atau warung di kampung anda Dan yang bisa sukses Seiring dengan kemajuan zaman Tentunya bagi seseorang yang sudah berkeluarga Di kampung tentunya sangat sulit Untuk mencari pekerjaan Apalagi yang sebagainya Dan kita perlu memikirkan sebuah cara-cara Strategi yang tepat Untuk bisa setidaknya bertahan hidup Dan mengikuti kemajuan zaman Yang saat ini sudah mulai Melanjang modern Satu cara untuk anda Saya sarankan Jika lo di tempat Kampung anda Atau di desa anda yang Masih jarang sekali Buka warung atau toko Saya sarankan untuk anda Untuk membuka usaha Warung atau toko Jadi itu berpotensi Untuk berkesempatan Untuk Bisa menjadi maju Dan bisa menjadi pendekan sukses Pertanyaan anda Bagaimana bang? Kita kan gak punya Pengalaman Atau Gak punya Bidang Bekal bidang Untuk Menjadi pedagang Atau Dan sebagainya Ya Wajar Kalau anda punya pertanyaan seperti itu Dan khawatir Memang manusia Perlu Teman-teman ketahui Bapak-Ibu sekalian Di kehidupan kita ini Apapun yang Kita lakukan setiap hari Itu semua Nanti akan Ada hasilnya Contoh misalnya Si A Setiap hari Melakukan Pekerjaannya Misalnya Mencuri Atau berbohong Dan Selalu kejelekan-kejelekan Yang selalu dilakukan Setiap hari Lalu apa Yang Didapatkan oleh Si A Itu Hasilnya Tidak pasti Kejelekan Teman-teman Begitu juga Sebaliknya Teman-teman Bapak-Ibu semuanya Yang Setiap harinya Melakukan Aktivitas Dengan kebaikan Ketulusan hati Suka menolong Dan sebagainya Dan Jika lo setiap hari Bismillahirrahmanirrahim 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 Pahami Dan belajari Jangan malu bertanya Kepada Teman-teman kita Yang sudah sukses Dekati Nah Karena Beliau Bisa jadikan Guru Atau mentor Kita Untuk Menuju Menjadi Pedagang yang sukses Baik Saya kira Sudah jelas ya Teman-teman Jadi gini ya Ini adalah Kisah nyata Dari kehidupan saya Dimana saya dulu Merintus Usaha saya Mulai dari Yang sangat minim Modal Yang sangat Minim Peralatan Tapi saya Mencoba untuk Buka usaha di kampung Bahkan saya Tempat saya Berjualan itu adalah Ruang tamu rumah saya Ini sangat Sedih sekali Tapi Saya Tetap yakin Dan Tekun Menjalani Usaha saya Selang waktu Demi waktu Bulan demi bulan Alhamdulillah Saya bisa Menjadi Beragang yang maju Di kampung saya Dan Hasilnya Sekarang Pokok saya Seperti ini Jadi Intinya Semua Yang kita Lakukan Akan Pasti akan Mendapatkan Hasilnya Dan Mungkin teman-teman Bisa akan Mendapatkan kesempatan Seperti ini Jadi semua Tidak ada Yang tidak mungkin Asalkan Ada niat Yang kuat Tekuni Dalam mengelola Usaha Insya Allah Teman-teman Juga akan Menjadi Orang yang Ukses Dalam Mengelola Usaha Buka toko Atau warung Di Kampung anda Baik Saya rasa Cukup Sampai disini Semoga Video ini Bermanfaat Dalam memberikan Motivasi Bagi anda Dan jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Supaya Teman-teman Selalu mendapatkan Motivasi Dari video-video Saya Yang saya Upload Karena Saya nanti Akan membuat Video Dan saya Akhiri Wassalamualaikum Assalamualaikum 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 Sub indo by broth3rmax